Bulan Januari 2022 ini, tampaknya ARMY harus menggelontorkan dana yang gak sedikit. Pasalnya, masing-masing member bakal merilis merchandise resmi yang mereka desain sendiri dalam Artist Made Collection. Tentu aja, sebagai ARMY sujati, kamu gak bakal melewatkan momen tersebut, bukan? Nah, member pertama yang merilis merchandise buatannya adalah Jin. Lalu, disusul RM dan VBTS. Setelah V, Suga bakal merilis merchandise bikinannya. Apa nih yang kira-kira bakal Suga rilis? Kalau penasaran sama info lengkapnya, langsung saja simak video ini sampai habis. Detail merchandisenya bakal bikin kamu terkesima lho. Gitar Pick Necklace Hype Merch merilis foto merchandise yang Suga desain di Twitter pada 10 Januari 2022, yaitu berupa Gitar Pick Necklace alias kalung yang liontinnya mirip Gitar Pick. Dalam video Artist Made Collection Show yang dirilis di Weverse, Suga mengungkapkan kalau kalung tersebut berbahan dari perak sehingga dapat digunakan sepanjang hari. Bahkan, gak masalah jika dipakai saat mandi. Alasan Suga membuat merchandise itu tak lain dan tak bukan karena ia suka main gitar. Ia berharap pengguna kalung ini lebih menjiwai dirinya sebagai musisi. Suga membuat dua jenis liontin untuk kalungnya. Yang satu timbul, dan yang satu gak timbul. Untuk gambar desainnya sih sama, yaitu logo BTS. Kalung itu dibuat dari rantai yang dapat disesuaikan panjangnya. Suga ingin ARMY yang memiliki kalung itu bisa menyesuaikan panjang kalung sesuai selera masing-masing. Nah, secara detail, di bagian untuk menyesuaikan panjang kalung itu, terdapat tanda tangan Suga loh. Hmm, keren banget kan? Suga sih berharap siapapun yang memakai kalung itu bakal selalu mengingat dirinya. Black Note dan Cover Set Gak cuma kalung aja, Suga juga merilis notebook yang covernya berwarna hitam. Inspirasi membuat notebook itu berawal dari hobinya yang menulis lirik lagu. Ia mendesain cover notebook berwarna sesuai kesukaannya, yaitu hitam. Bahan dari cover notebooknya adalah kulit sintetis. Desainnya pun terlihat sangat mewah dan cukup besar. Meski demikian, kata RM BTS, notebooknya ringan di bawah kok. Jika dilihat sekilas, cover set berwarna hitam tersebut mirip seperti tablet PC, sehingga memberikan kesan modern dan stylish. Sehingga tampaknya tipe cowok yang memperhatikan segala sesuatu secara detail. Meski sekilas tampak elegan dan simple, sebenarnya notebook dan cover set itu sangat detail. Saat membuka notebooknya, di sisi bagian dalam cover terdapat beberapa kantong yang bisa dipakai untuk menyimpan foto atau kartu-kartu lainnya. Bahkan, ada kantong yang lebih besar untuk menyimpan vel-vel berukuran besar pula. Tambak sekali kalau Suga sangat memikirkan merchandise buatannya. Di dalam notebooknya juga terdapat bullpen berwarna ungu yang mengembarkan warna BTS. Ada tempat khusus untuk menaruh bullpennya agar tak mudah hilang. Mungkin aja ide kreatif itu muncul lantaran Suga sering kehilangan pena saat menulis lagu ya. Lalu di cover set notebooknya juga terdapat gantungan berbentuk persegi panjang dan gambar logo ARMY. Ingin tahu hal-hal menarik lainnya soal Suga BTS? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe biar kamu tetap update.